Halo, saya Sabgit dari Eskamograf Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Monolog Dinihari Di episode ke-18 ini, saya akan membahas tentang Infinite Zoom di Adobe After Effects Dan hasilnya akan seperti ini Langsung saja kita menuju ke After Effects Disini saya sudah menyiapkan karakter yang sudah saya rigging Kalian bisa download di description Langkah pertama, kita akan membuat jam Kita bikin new composition Kita kasih nama jam Panjang 12 detik, kita oke Kita akan membuat dengan ellipse tools Kita double click saja Terus kita kasih nama jam Lalu kita expand dan kita resize ya 750 Oke, seperti ini Lalu kita duplicate ellipse-nya Terus kita scale Seperti ini Terus kita pilih warna Oh, ini ellipse pertama kita kasih warna abu-abu Terus ellipse kedua Kita pilih abu-abu yang lebih gelap seperti ini Terus kita duplicate lagi Kita scale lagi Ini jadi permukaan jamnya Kasih warna Oke, seperti ini Terus kita akan membuat detik ya Caranya pakai pen tools Terus kita gambar seperti ini Kita kasih stroke Kita kasih nama detik Kita expand Path-nya Kita panjangin dikit Seperti ini Terus stroke-nya kita Round cap Kita akan memberi repeater Seperti ini teman-teman Terus transform repeater Position kita nolkan Terus rotasi Seperti ini Kita out-click Kita tulis 360 Dibagi jumlah copy Nah, lalu kita ketik aja Jumlah copy-nya menjadi 60 ya 60 detik Ya, seperti ini Kita bisa ubah Warnanya Jadi Oke, mantap Kita akan membuat Jamnya Kita duplicate aja detiknya Kita kasih nama jam Terus copy-nya Kita ubah Copy di repeater Kita ubah menjadi 12 Lalu kita kasih Ketebalannya Kita naikin Atau 20 mungkin ya Oh, ketebalan Detiknya kita kurangi aja Jadi 5 mungkin Atau 8 lah Oke Terus Detik Kita pendekin aja Kayaknya Detiknya Nah, kira-kira Seperti ini teman-teman Jamnya kita bikin Jadi 10 aja Nah Mantap Oke teman-teman Jam kita udah Jadi ya Atasnya Terus kita kasih Level lah Monolog dini hari Oke Kita Create Shape from text Dan kita hapus textnya Oke Teman-teman Kemudian Kita akan membuat Itu ya Strap-nya ya Kita expand Rectangle Terus Kita bebas ya Bisa membuat Jamnya Sesuai selera kalian Seperti ini Terus Fillnya Saya kasih Warna coklat Mungkin ya Oke Strokenya Kita hilangin aja Kita kasih nama Strap Kita taruh di bawah Terus kita Terus kita bikin Pinggiran Jamnya itu Apa namanya Oke Kita taruh di bawah Seperti ini Terus kita Kasih Repeater Kita set jadi dua Transform repeater Ke Sini minus Minus 100 Add repeater lagi Kita duplicate aja Repeaternya Transform repeaternya Kita minus 100 lagi Nah Seperti ini Posisinya Kita naikin Oke Oke Mantap Kalau kita akan Menambahkan Puteran jamnya Kasih Nama puteran Puteran Kita expand rectangle Seperti ini Terus kita kasih Roundness Terus kita geser aja Begini aja Terus kita kasih Grid Fillnya Kita hilangin aja Terus Warnanya Kita Si yang Agak gelap Seperti ini Terus Stroke nya Kita Ubah menjadi Round cap Oke Terus kita kasih Repeater Transform repeater Transform repeater Oke Nol Terus kita Geser ke bawah Terus kita Merge aja Puterannya Seperti ini Atau Langsung dipindah Ke belakang Oke Teman-teman Dan hasilnya Seperti ini Jamnya sudah Jadi Langkah berikutnya Kita akan Membuka Karakter kita Kita kasih nama Karakter aja Karakter 1 Kita expand Seperti ini Nah Kita hilangkan Shadow Shadow Dan background nya Oke Mantap Kita Extend Durasinya Jadi 12 Detik Oke Seperti ini Lalu kita Geser aja Seperti ini Sip Mantap Lalu kita akan Menganimasikan Karakter nya Terus jam nya Kita Tarik ke Karakter 1 Seperti ini Terus kita Scale Karakter nya Menjadi 70 Oke Seperti ini Lalu langkah pertama Dari tadi langkah pertama Terus ya Oke Kita akan ubah Tangannya ini masih melengkung ya Kita ubah Ini Arm left Wears ini Efek control Kita ubah jadi 50 Nah dia akan jadi lurus Seperti ini Terus yang Satunya juga ya Yang arm right Ini Kita ganti 50 Jadi dia Enggak melengkung Melengkung Oke Seperti ini Teman teman Terus Berikutnya Kita Ubah tangannya ini Jari jarinya Mana nih Hand left Kita expand Content Terus Kita pakai ini aja Oke Hasilnya seperti ini Terus Kita copy aja Ini Kita Control C Kita paste Di sini Hand right Jadi Gak usah Bikin baru Ngeditnya Kita hapus aja Terus Kita Paste di Content Nah Seperti ini teman Oke Mantap Karakter kita Sudah menunjuk Dan Langkah berikutnya Kita akan Klik ini Nah ini Untuk melihat Yang Kehiden Nah Kita unhide dulu Lalu kita Parent Hand right Null Ke karakter mirror Null Terus Hand left Kita parent Ke karakter null Oke Selanjutnya Kita ubah Si Posisi Tangannya Kita klik matanya Ini biar keluar Si shoulder Ini aja Kita pindah Ke atas Sini Terus Si tangan Ini Hand left Null Kita rotasikan Seperti ini Teman Duplicate Kita taruh di atas Lim Ini Di atas tangan Tangan Kita skill menjadi Empat Terus kita geser Posisinya Ke tangan Ini Ke tangan Kanan Atau kiri Kita skill Kayaknya Tiga Oke Seperti ini Teman Terus kita Parent Ke hand Right Null Oke Kita coba Test Oke Mas Oke Wah ini Kakinya Kita pindah Footright Kita linkkan Ke karakter null Hip Ini Ke Body null Dan langkah selanjutnya Adalah Kita akan Parent kan Rotation nya Body null mirror Ke Karakter null mirror Jadi kita bisa Animasikan Seperti ini Teman Oke Ini kita Hidden nya Kita akan Animasikan Kita menuju Ke Detik ke 5 Kita add keyframe Karakter null mirror Kita Klik Seperti ini Kita kasih value Minus 42 Terus Kita mundur 3 detik Eh 3 second Eh Kita mundur 3 frame 1 2 3 Kita Kasih Value 41 Minus 41 Terus Mundur 4 frame 1 2 3 4 Kita kasih Value Minus 48 Dan Kita mundur Ke Detik ke 4 Kita copy Pasti Oke Seperti ini Oke Mantap Dan kita Kasih Loop Caranya Tekan Alt Klik Terus kita kasih Loop in Offset Mantap Jadi Dia seperti ini Oke Sip Jangan lupa Kita isi Oke Terus Kita Taruh Ini ya Tangannya Ini Kita Benerin Ini Holo Shadow Holo Dan Sumbu Kita Tarik Ke Atas Kita taruh Di bawah Jam Nah Seperti ini Oh Kita taruh Di atas Jam Oke Siap Oke Langkah Selanjutnya Kita Kita akan Animasikan Body Null Ini Kita Naikin Dikit Seperti Ini Oke Kita Seleksi Body Null Kita tekan P Kita Add Keyframe Kita kasih Minus 5 Terus Maju 7 Frame 2 2 3 4 5 6 7 Kita Kita copy Paste Aja Oke Mantap Kita Easy Is Terus Kita Kasih Loop Loop In Plus Loop Out Minus Value Oke Mantap Jiwa Kita Copy Paste Terus Kita Seleksi Face Null Kita Tekan Anchor Point A A Anchor Point Ya Kita Add Keyframe Terus Kita Kasih Nilai 5 Disini Kita Kasih Minus 5 Terus Disini Kita Copy Paste Aja Terus Kita Easy Is Kalau Kita Copy Expression Ya Alt Click Lalu Kita Majukkan 3 Frame To E Sorry Tekan Alt Terus Geser Pakai Panah Lalu Dia akan Seperti Ini Dia akan Delay Wajahnya Oke Mantap Sekali Face Null Tekan Tekan U Shift P Shift R Kita Akan Tolehkan Matanya Di detik Ke 315 Add keyframe Terus Kita Majukan 20 Frame Dan Control Panah Ini Kita Geser Ke Kesini Terus Rotasinya Kita Minus 10 Oke Jadi Noleh Terus Kita Easy Is Terus Kita Akan Animasikan Matanya Mata 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 Tekan Expand Tekan Keyframe Size Seperti Ini Kita Tekan Untuk Simplify Terus Kita Akan Geser 3 Frame Itu 23 Kita Set Menjadi 0 0 Terus 3 Frame Lagi Kita Copy Paste Aja Terus Seleksi Awal Dan Akhir Keyframe Kita Easy Oke Kita Geser Mantap Oke Terus Animasi Jamnya Udah Selesai Kita Hapus Jam Referensinya Langkah Berikutnya Kita Akan Duplicate Jamnya Menjadi 4 BG 2 4 Dan Karakternya Jadi 3 BG Oke Seperti Ini Teman Teman Lalu Buka Karakter 3 Kita Akan Replace Jamnya Menjadi Jam Ke 4 Ini Ini Kosongan Ini Terus Terus Kita Buka Jam Ketiga Ini Kita Tarik Karakter 3 Terus Kita Buka Karakter 2 Kita Replace Jamnya Jam 3 Kita Pasang Sini Oke Jamnya Udah Update Terus Kita Geser Jamnya Ke D36 Terus Kita Time Remapping Terus Kita Tarik Kedepan Seperti Ini Jadi Dia Diem Terus Baru Mulai Seperti Itu Lalu Kita Akan Buka Jam 2 Kita Pasang Karakter 2 Oh Ini Jangan Lupa Di Klik Ya Bintang Karakter 3 Juga Jam 3 Oke Seperti Itu Jadi Nanti Biar Kalau Pas Di Zoom Itu Dia Nggak Kepotong Terus Karakter 1 Kita Expand Kita Replace Jamnya Jadi Jam 2 Terus Kita Geser Ke Detik 3 Mungkin Detik Ketiga Oke Seperti Ini Enable Time Remapping Geser Oke Terus Jam 1 Kita Expand Kita Tarik Karakter 1 Oke Teman Teman Susunan Jam Dan Karakternya Sudah Selesai Kita Bikin Kita Close Terus Dulu Terus Kita Bikin New Composition Kasih Nama Zoom Terus Kita Tarik Jam Ini Terus Kita Kasih Background Double Klik Rectangle Tools Stroke Stroke Kita Hilangkan Terus Background Kita Samakan Sama Jam Kita Geser Kebawah Dulu Ini Background Kita Ubah Jadi Warna Jam Seperti Ini Oke Kita Background Terus Jangan lupa Dinyalakan Bintang Terus Kita Mulai Animasikan Dari Kita Mulai Dari Detik Ketiga Sampai Ke Enam Kita Kasih Null Object Kita Kasih Nama Zoom Null Kita Kasih Keyframe Di Detik Enam Tekan P Shift S Shift R Kita Nyalakan Keyframe Nyalakan Nya Terus Kita Expand Karakter 1 Nih Karakter 1 Kita Buka Lagi Kita Duplikat Jam Nya Terus Kita Putus Link Nya Tekan P Shift S Shift R Kita Copy Nilainya Kita Ctrl C Lalu Kita Hapus Lagi Jam Terus Kita Balik Ke Sini Ke Zoom Terus Kita Paste Aja Di Sini Kedetik Ketiga Seperti Ini Lalu Kita Duplicate Kita Kasih Nama Rotation Rotation Null Lalu Kita Expand Tekan U Kita Hapus Di Zoom Null Kita Hapus Rotation Terus Kita Null Seperti Ini Terus Di Rotasi Null Kita Position Skill Kita Matikan Keyframe Terus Skill Jadi 100 Terus Ininya 540 Biar Di Tengah 540 Oke Jadi Lihat Di Tengah Terus Kita Linkkan Zoom Null Ke Rotation Null Jam Ke Zoom Oke Terus Duplicate Jam Yang Jam Di Bawah Kita Putus Link Terus Kita Ke D36 Kita Split Ya Ctrl Shift D Ini Kita Hapus Terus Ini Kita Geser Kedepan Seperti Ini Terus Kita Linkkan Lagi Ke Zoom Null Terus Kita Kembali Ke Karakter Satu Di D36 Ini Kita Potong Jam Nya Kita Shift Ctrl Shift D Terus Kita Hapus Ini Nah Jadi Seperti Ini Biar Tidak Double Jam Kita Tes Lihat Cek Cek Oke Terus Skillnya Masih Berantakan Skillnya Kita Jadi Dia Seperti Ini All Right Oke Terus Positionnya Kita Bikin Exponential Juga Klik Kanan Spirit Dimension Y Nya Kayaknya Gak Butuh Kita Butuh X Doang Kita Edit Speed Graph Kita Bikin Seperti Ini Oke Sip Kayaknya Sip Ya Oke Mantap Tapi Kalau Ini Hilang Ya Oke Duplicate Dulu Terus Ini Kita Potong Terus Kita Unlink Terus Kita Geser Kedepan Seperti Ini Ya Terus Kita Link Kembali Teman Kita Preview Wah Komputernya Memeledak Oh Ini Kita Periksa Jamnya Ini 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 Harus Kita Nyalakan Bintangnya Kembali Ke zoom Nah Dan 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 Yang Seperti Ini Teman Teman Dan Saya Rasa Cukup Sekian Monolog Dini Hari Kali Ini Kalau Kalian Ada Pertanyaan Masukkan Saran Dan Apapun Itu Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Saya Samkit Dari Eskamograf Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Dadah